Kota Tua Jalan pos, jalan raya pos Dari seluruh penjuru Pulau Jawa Dibuat itu jalan Jalan pos itu Jalan yang mengetang dari Merak Ujung dari Pulau Jawa sampai ke Banyuwangi Jadi disinilah dibuat lagi seperti istana kedua Jadi pemerintahan Belanda Dibuatlah gedung sate Dibuatnya gedung sate sebagai kantor pusat pemerintahan Belanda Yang kedua yang dimiliki Belanda Yang terbesar Terbesar Di Indonesia Dibuatlah kantor pusat Di Bandung Sejak itu Belanda ini memerlukan Memerlukan apa ya Perlu Mau apa Pakai sepatu Diajarlah masyarakat Bandung ini Bikin sepatu Untuk tentara-tentara Untuk ibu-ibu Ya kan Orang noni Belanda Diajarkanlah semua masyarakat ini Buat itu produksi sepatu Buat papik besar ya Masyarakat diterima banyak Bikin sepatu Maka terkenal lagi disini namanya apa dulu ya Itu bilang Cibaduyut Ya Cibaduyut tuh Sebagai penghasil Pengrajin sepatu Sejak Belanda meninggalkan Indonesia Indonesia merdeka Akhirnya Orang-orang yang sebagai kerja pabrik nih Sudah gak kerja pabrik Tapi dia punya keahlian bikin sepatu kan Ajema buatlah sendiri Nah sejak itu ya Bandung Cibaduyut terkenal sebagai pusat dari Sepatu ya Kita juga boleh tengok sana Hari-hari besok ya Kalau mau sepatu Nah tugas apa Vision Ya Karena ada konvensi Asia Afrika Banyak lah itu ya Dia lihat ya Noni-noni dari Banyak seluruh penjuru dunia Datang ke kota Bandung Wah pakaiannya cantik-cantik ya Akhirnya Masyarakat Bandung Buatlah vision Sampai sekarang di Vision di Bandung Terkenal di seluruh penjuru dunia Kenapa? Dengan harganya murah Kalau pergi Jakarta Kalau kita mau beli Baju-baju yang ini Sudah harga 1 juta ke atas ya Kalau disini Nah gak susah Sampai 1 juta ke atas Dia bisa dapat harga murah Nah ini Kita akan nampaknya Sebagai kota Vision di Bandung Masih sekitar 11 km ya 11 juta ke depan Kita akan sampai ke Gunung Tanpa Plahu Kurang lebih 30 menit ya 30 menit ke depan Baru kita bisa sampai di Kawasan wisata Gunung Tanpa Plahu Nanti Sampainya di sana Kita cek Cek tiket ya Kita bayar tiket dulu Jadi Tunggu dulu Ya setelah itu Ambil tiket Setelah dapat tiket Baru kita Menuju ke Gunung yang Atasnya lagi Atas Kita ada parkir Ya Kita ada parkir bis Nah dari sana Lalu menggunakan Mobil shuttle Yang dari Masih 30 menit ke depan Kita Baru bisa sampai ke Gunung Tanpa Plahu Gunung Tanpa Plahu Nanti disini Ada pedugasnya Untuk mengecek Ya mengecek dulu Jumlah pesertanya Berapa Kita urus tiket dulu Di depan ini ya Jadi belum turun Masih tunggu aja Di dalam bis Ayo Oke pak Sudah pak Sudah pak Sudah pak Sudah pak Oke Dadah Nin Sudah pak 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 Sudah pak